R.N. alias Tompel hanya bisa tertunduk saat dirinya dimintai keterangan penyidik unit Krimum Polres Metro Jakarta Timur pagi tadi. Selain R.N., polisi juga mengamankan DV, teman R.N., untuk dimintai keterangan. Pelaku R.N. alias Tompel dibekuk polisi tadi malam sekitar pukul 2 dini hari di lapangan bulu tangkis, Taman Kebalen, Bekasi Utara. Sedangkan Betha Vergen, salah satu korban penyiraman oleh pelajar di bus PPD 2, 13 jurusan Kampung Melayu, masih berada di Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Timur. Betha mengaku dirinya masih trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya. Kan udah kriminal ya, korbannya nggak satu, dua, atau tiga orang. Banyak loh korbannya. Boleh nggak di sini, hanya di Karolos juga ada, di Cipto juga ada kan, pasien-pasiennya. Ya lebih cepat, lebih baik. Hingga kini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku R.N. alias Tompel yang diketahui masih duduk di bangku kelas 3 di Sekolah Menengah Kejuruan di Bilangan Jakarta Pusat. Eko Budi, Jakarta.